Halo teman-teman motorkos, kali ini bersama saya Uje. Nah, kita pertama terima kasih banget sama PT.Maximumoto yang sudah kasih kita unit test set BWG-30R selama beberapa hari ini. BWG-30R ini dibanderol dengan harga Rp 117.000.000.000 on the route Jakarta. Ya buat berapa orang mungkin lo lebih milih beli mobil LCGC baru atau mungkin nyari mobil-mobil second dengan harga segitu. Karena mungkin ya bisa buat lebih banyak dan lo gak bakal kehujanan. Tapi kalau lo two-wheeler sejati, lo pasti lebih milih motor ini. Kenapa? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas dulu dari segi historisnya dulu ya. Jadi, BWG-30R ini merupakan motor di bawah 50cc pertama dibikin BW setelah hampir selama kurang waktu itu 50 tahun. Jadi selama 50 tahun itu, BW gak pernah bikin motor di bawah cc 50cc. Nah, BW ini bekerja sama dengan TPS dari India. Jadi motor ini asalnya terpadu dari Jerman dan India dan dari sisi desainnya. Sebenarnya motor ini kalau dilihat-lihat sama mirip dengan motor utama itu. Kelasnya juta-juta 90, berangkat bulan, terus model naked, kepekan depan upset tone. Cuma yang kita tetan-tan ini adalah motor BMW yang jelas material nih. Bagus banget tuh. Kita lihat plastik-plastik kayak ini lebih berkuatnya seperti mangu. itu pilih motor-motor India KTS atau pelajar tapi kita belum lihat mungkin materialnya bisa lebih bagus jadi disini disini rampotnya juga sedikit lebih luar kalau BMW disini nih dua ini ini bikin motor jadi pemikatan kuah lah lebih baru motor-motor India belakon dia dikerjakan di India tapi sayangnya BMW enggak kasih lampu LED gigit-gigit sekolah dia masih bolang konvensional ini agak-agak disayangkan begitu bolanya buat gua itu kalau malam agak-agak kurang terang begitu kalau labu jauh juga dikurang naik gitu masih terlalu rendah nah kekurangan yang buat gue kedua dan motor-motor ini ini bentuk joknya masih nyatu India banget nih tetapi seharganya joknya ini lumayan empuk buat di dunia dan kalau kita coba buncingan juga sebenarnya juga masih enak lah buat trading kira jauh nah kita lihat ke fitur speedometer nya dia udah full digital tapi masih monokrom belum TFT ya nah di fitur speedometer ini cukup lengkap ada otometer ada field trip ada posisi gigi terus ada ada start atas speed ketika kita riding terus ada lagi ada lagi trip 1 trip 2 suhu mesin nah suhu mesin ini udah hitungannya jadi kita bisa tahu nih kondisi suhu motor kita apakah udah kepanasan apakah masih belum kita masuk ke posisi riding nah untuk ukuran ini barat 273 cm berat 55 kg motor ini tuh kesan dari Eropa agak-agak jauh ya beda karena posisi joknya itu lebih rendah timang motor motor Eropa pada umumnya dari sekitar 78,5 cm disini kaki gua udah menampak dan masih agak teku gua suka lagi dari motor ini ini adalah posisi riding nya yang nyaman banget stand lebar tapi biarpun dia lebar kalau lu nyirip-nyirip di mobil kalau di kemacetan Jakarta itu lu gak bakal terlalu susah loh karena motor ini manumernya enak yang gua suka lagi dari BMW AdS ini handling nya lumayan oke dan di depan pakai monoshock pembuatan Kayaba ini bisa sepuluh tingkat kecerasan bisa lu setel nah kita bicara soal mesinnya dia unik kalau kayak motor motor pada umumnya itu 182 derajat ke belakang I nya di depan X nya di belakang nah lu bawa bawa denger suaranya suara-suara itu emang gak bisa rasa semua orang apalagi kalau lu terlalu mendewakan dengan motor 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 di motor 4 cc itu lu gak bakal suka sama suara motor itu tapi ini keunikan BMW dengan suara yang mungkin agak gak enak tadi tapi ketika di Dino di atas mesin ini aja punya motor motor sport di kawasan Bekasi BMW G30R itu menghasilkan power sebesar 30,54 dk di RPM 9900 sementara torsinya sendiri mencapai 24,5 Nm ini sebenernya cukup besar ya di kelas motor sport di bawah 50cc karena yang gua rasa dari motor ini adalah torsi yang cukup bikin kita merasa kejabak kalau misalnya kita bukti jok terlalu dalam tapi kalau lu kendaraannya itu santai motornya juga bisa santai masih bisa enak jadi buat gua mesin dari BMW ini mungkin suaranya enggak semua orang suka tapi power dan torsinya lu bisa buktiin sendiri ya sekian pembahasan BMW G30R dari gue jangan lupa untuk subscribe channel YouTube motor plus dan pandangan terus motor plus di motor plus.grid.id salam bangga bermotor